selamat menikmati Bersama Bio7 di kesempatan siang hari ini Kita akan mengajak Anda bersama-sama untuk menyimak bahasan Mengenai seputar keluarga Tamu kita dari Family First Indonesia Yang sudah kita tunggu-tunggu ya Sejak minggu kemarin ya Untuk hadir, hari ini sudah bisa live bersama kita Akan mengisi hari-hari kita ya ke depan ya Bersama Family First Indonesia Nah hari ini kita akan membahas yaitu Mengenai Sebelum Aidu Menjadi Aduk Wah ini apa ini ya Oke di sebelah saya sudah ada Pak Himawan ya Dari Family First Indonesia Yang akan bersama-sama kita Menggali hal ini lebih dalam lagi Gimana Pak Him? Kabarnya siang hari ini Pak Him? Wah luar biasa Pak Hasan Salam jumpa juga pendengar setia Talkshow kita Pak Hasan ya Semua sekali bisa menjumpai langsung Ini dari dua minggu kemarin ini Radio-radio mitra kita juga sudah Terus ya mengudarakan dialog kita Cuman kemarin kita udarkan rekaman-rekamannya Kemarin saya kuliah dulu Kuliah jurusan COVID Mudah-mudahan sudah sehat ya Tapi sekarang sudah dulu Sudah-mudahan bisa mendeliver berbagai topik bahasan Seperti keluarga ya Oke baik Ini sebelum Aidu Menjadi Aduk Nah ini dalam hal ini adalah Ketika orang memutuskan untuk berumah tangga Nah kalau di luar ya Bapak Ibu Kalau orang melaksanakan pernikahan itu kan Ditanya sama pederanya Apakah kamu bersedia? Dia jawab Yes I do Kalau di Indonesia kan Apakah kamu terima nikahnya? Ya saya siap terima nikahnya Kira-kira begitu ya Nah ini dari sebelum Aidu Menjadi Aduk Emang ada ya Pak Him ya Yang hal ini harus lebih apa ya Lebih hati-hati nih dalam hal ini Lewat dialog kita yang pengen Pak Him Sampaikan ke pendengar kita nih Sebelum itu semuanya menjadi aduh nih Pak Him Iya memang Pak Hasan Dan juga pendengar setia talkshow kita Bahwa banyak sekali pasangan-pasangan berpikir gini Udah saling cinta Udah saling kenal Udah lah gitu ya Mumpung cintanya lagi kuat-kuatnya Udah kita nikah aja Apalagi mungkin dengan alasan Udah dikejar umur gitu ya Udah kepala tiga misalnya gitu ya Lalu kemudian tanpa berpikir panjang Tanpa persiapan matang Yang penting kan persiapannya hanya secara semateri ya Siapin uang gedung apa semua segala macam Tapi kemudian begitu mereka masuk dalam pernikahan Kemudian yang tadinya Aidu Atau saya bersedia menjadi Aduh kok gini ya Aduh kok gini ya Ternyata ada hal-hal yang baru kelihatan setelah menikah Aslinya semuanya juga baru terungkap Baru terungkap Lalu ternyata pengacara Penganggulan barangnya acara ternyata gitu ya Oh ternyata dia tipu-tipu sana Tipu sana tipu sini Ini kelihatannya Wah kemarin waktu kenalan sama saya Pacaran sama saya Mobilnya ganti-ganti terus Ternyata saya lesur mobil ternyata Kemarin ya manis semuanya serba manis Tinggi gunung seribu janji Ternyata janjinya banyak banget seribu Tapi gak ada yang direalisasikan Bener Nah ini berarti kita pengen menyampaikan Bahwa kepada adik-adik kita Yang masih single Yang tengah bersiap untuk berumah tangga Atau mungkin orang tua yang anak Anak gadisnya atau jejakannya Sudah mulai pacaran dan sudah mulai berpikir untuk menikah Ini juga perlu juga nih kita bicarakan Baik-baik Jadi ini sebelum Ini kan kita tidak ada kepingin untuk menjadi semuanya menjadi aduh tadi ya Ya benar Maka dari itu ada beberapa hal yang pengen kita sampaikan di kesempatan ini ya Pak Im Nah apa catatan Pak Im soal ini Pak Im Sebelum semuanya menjadi aduh ini Pak Im Iya Yang pertama kita harus sadari bahwa namanya menikah itu kan Gak ada ya Gak ada orang yang cita-citanya seperti ini Saya nikah paling-paling 2 tahun aja Abis itu saya cerai Kan gak ada ya Semua kalau kita perhatikan Apakah itu dia seorang selegram Atau youtuber Atau dia seorang selebriti Atau mungkin bukan selebriti Pasti kalau ditanya Ya kalau bisa ya rukun sampai kaken-kaken ini neninen gitu ya Ya kalau bisa sekali-sekali aja Ya gitu ya Semua pasti tidak ada yang bercita-cita mau cerai dalam waktu yang dekat gitu Semua pasti begitu Nah untuk menempuh sebuah perjalanan jangka panjang ini Ini seperti kalau kita ibaratkan olahraga ya Pak Hasan ya Kalau persiapan untuk maraton itu beda dengan persiapan Kalau misalnya kita lari jarak pendek Kalau hanya lari 100 meter Mungkin kita siapkan fisik Kita siapkan ini Dan kita siapkan aduh cepat gitu ya Tapi kalau kita maraton Saya perhatikan beberapa teman-teman yang ikut maraton itu Kadang-kadang mereka persiapannya itu cukup lama Cukup lama mereka melatih untuk mengolah nafas Mungkin mereka di berapa ratus meter pertama Atau sekian kilometer pertama Itu mereka pelan-pelan dulu Yang penting bisa bertahan Atur nafas Dan kemudian asupannya, istirahatnya juga Jadi persiapan cukup matang Karena ini dua hal yang diberbeda tentunya Untuk olahraga sprint, lari cepat Ya latihannya berbeda Untuk maraton ini lebih diutamakan endurance Endurance-nya Demikian juga dalam pernikahan Jadi kita kan pasti ya Kita pengennya kalau bisa nikah itu sekali Kalau bisa sampai seumur hidup ya Apa namanya Insya Allah Buat teman-teman yang muslim Atau ya kalau Tuhan menghendaki Kalau mereka yang Kristen, Kristiani gitu ya Tetapi Bahwa persiapan yang sudah dilakukan ini Nggak cuma sekedar persiapan materi saja Ya harus siapin tabungan Siapin ini Tapi juga ada persiapan misalnya apa Persiapan bagaimana kita secara mental Ya karena kan namanya hidup rumah tangga Apakah Anda sudah pacaran 20 tahun Sudah pacaran 10 tahun Sudah pacaran 5 tahun Atau baru kenal kurang lebih 2 tahunan gitu ya Tetap saja kan ada Akan ada yang namanya Mendaki gunung Tapi juga bisa turun di lembah gitu ya Ada masa-masa yang enak Ada masa-masa yang menyenangkan Masa yang makan nasi sama garam aja Nggak apa-apa gitu ya Tapi kalau biasa waktu pacaran itu Yang senang semua sih Pak Mau makan nasi sama garam aja Tetap enak aja Tapi kenapa begitu kok Pasti jadi Berubah jadi rasa garam beneran Pak Kebanyakan begini Ketika masih kena kabut cinta Ketika kena kabut cinta Ketika kena namanya Apa namanya Asmara cinta Membuncah gitu ya Itu pasti kan kita Semua terasa indah yang penting sama dia Tapi ketika masuk dalam pernikahan Kan mulai realistis ya Realistis ini BBM naik Harga-harga naik semua gitu ya Harga Apa namanya Daging Sembako naik semua Masa uang belanja nggak naik gitu ya Itu realistis gitu ya Ada anak apalagi Nah begitu ada anak kan Biasanya nggak Waktu sebelum ada anak Masih bisa pacaran berdua Masih bisa sesekali pergi berdua Ada anak Akhirnya terjebak dengan ngurusin anak Akhirnya lelah gitu ya Suami merasa nggak diurusin Dan ingat loh Aku tuh anak pertama ya Sampai harus protes seperti itu Nah gesekan-gesekan seperti ini Belum lagi Mungkin ada hal-hal Yang tadi yang Pak Hasan katakan Ada kebiasaan-kebiasaannya Waktu-waktu pacaran belum kelihatan Itu belum kelihatan Kalau ngorok misalnya gitu ya Belum kelihatan Kalau ternyata jorok ternyata gitu ya Kalau habis apa Habis pakai pakaian kotor Buangnya sembarangan gitu ya Ini kan baru kelihatan setelah menikah Nah kejengkelan-kejengkelan ini Memang kemudian bisa Aduh kok gini ya Aduh kok gini ya Belum lagi misalnya tadi gitu ya Ternyata baru ketahuan Profesi yang sebenarnya Selama ini saya pikir Wow ternyata kok begini Profesinya Atau karakternya Waktu masih pacaran Kayaknya indah-indah terus Kayaknya romantis gitu ya Pintu mobil dibukain Ya naik motornya pelan-pelan gitu ya Tapi begitu udah nikah kan Waduh kok beda banget Nah itu karena apa Karena secara mental Mereka nggak siap Untuk masuk dalam pernikahan Tidak sedikit juga Pasangan-pasangan muda Yang ketika saya dan istri saya Kami berkonsultasi dengan kami Mereka mengatakan Saya nggak nyangka Akan sesulit ini Ternyata hidup pernikahan itu Apalagi kemudian ada Harus ada tekanan Harus ada bertengkar Dengan mertua misalnya Nah ini hal-hal seperti ini Yang kalau mentalnya nggak siap Untuk membangun rumah tangga Yang jangka panjang Pasti akan ada Aduh Aduh dan aduh Dan akhirnya mana kecewa Apa yang dibayangkan Sebagai satu hal yang indah Ternyata kok Keralitannya nggak seperti itu Nah menurut catatan Pak Ahim sendiri ya Sebagai yang Dari Family First Indonesia Dari data statistik Yang ada Dari rumah tangga Rumah tangga yang sering Bapak temui Dan jumpai Dan konseling Dari sekian banyak Dari rumah tangga Berapa persen sih Di antara mereka Yang memang betul-betul Bahagia Dalam rumah tangganya Kalau kita Kalau kita bicara soal Persentase Kurang lebih ya Kurang lebih Yang bener-bener bahagia Artinya bahagianya Bukan cuma ketika disorot kamera ya Banyak kayak gitu ya Betul Kalau tanya disorot kamera banyak Dipasang di story Dimana real Keren gitu ya Tiba-tiba talaknya keluar Tiba-tiba Tiba-tiba Berterungkap Ada kekerasan dalam rumah tangga Dilempar bola bilyar Misalnya Segala macemnya Nah Kalau yang bener-bener bahagia Bahagia disini Bukan berarti mulus ya Pak Ahsan Dan juga Teman-teman Ya Itu kurang lebih bisa Ya Yang bener-bener bahagia Stabil Itu ya kurang lebih 30 35 persen Hanya 35 persen Hanya 35 persen Yang Ya Sementara yang lainnya Ya Dibilang bahagia banget Ya belum lah Tapi ya Ya udah Ada tidak Tidak sedikit juga Mungkin ada sekitar Mungkin separohnya lagi juga Yang mengatakan bahwa Ya sudah Mestinya saya gak bahagia Tapi kan udah terlanjur ya Udah terlanjur Udah pada anak-anak Jadi kalau saya cerai Saya lihat banyak masalah-masalah Setelah cerai Jadi mendingan Ya udahlah bertahan demi anak deh Bertahan demi anak Tidak sedikit yang seperti itu Dan saya juga pernah membaca Sebuah survei juga nih Pak M ya Buat Bapak Ibu Ada di remaja juga Bahwa Di antara sebuah pernikahan Hanya Apa ya Hanya Bahkan disampaikan Hanya 60 persen Atau 70 persen saja Suami Itu mendapatkan istri Yang betul-betul Idaman yang impian dia Memang dia cari Jadi tidak semua ketika menikah Ternyata Oh ini yang memang dia Kadang-kadang nanti Banyak faktor ya Kita punya gambaran Oh nanti aku Istrinya pengen yang tinggi Misalnya gitu ya Tinggi 173 Bisa Bahasa Inggris Kemudian punya SIM A SIM B SIM C Misalnya seperti itu Ada ijazah netik juga Bisa MS Word Ternyata Tidak terwujud Pak Im ini Nah ini apakah ada kaitannya juga Ternyata tadi Dari survei yang catatan Pak Im Ya ternyata Dalam rumah tangga Memang tidak semuanya 100 persen mereka tuh Berbahagia Benar-benar bahagia Benar-benar bahagia Karena gini Saya perhatikan ya Pak Hasan Dan juga teman-teman Mendengarkan talk show kita Tidak sedikit mereka Yang ketika menikah itu Ketika ditanya ya Kenapa kamu menikah Saya mau cari bahagia Kadang-kadang saya bercanda Ilang dimana bahagianya Mau cari-cari gitu ya Saya mau mendapatkan kebahagiaan Nah biasanya Kalau mereka hanya Terfokus pada Mencari kebahagiaan Teman-teman kebahagiaan Biasanya malah kecewa Karena mereka punya Segudang ekspektasi Segudang pengharapan Mungkin orang tuanya Sama orang tuanya Kurang gitu bagus Relasinya Jadi mereka berharap Gitu ya Ya paling nggak Saya punya suami Yang nggak seperti bapak lah Bapak itu Harapannya Oh harapannya begitu ya Waktu pacaran Kayaknya memang beda Bapak Tapi begitu setelah menikah Ternyata Ternyata cuman topeng doang Kemarin ini gitu ya Karena aslinya Malah lebih parah Daripada bapak misalnya Atau sebaliknya Ada yang Menikah Untuk bahagia Karena dia Aku nggak nyaman Aku nggak Aku nggak diperhatiin Di rumah gitu ya Orang tua saya Cuman perhatiin Kakak saya Sama adik saya Karena dia anak tengah Misalnya Kan banyaknya sindrom Kayak gitu ya Dan dia berpikir Dengan menikah Dia dapat perhatian sepenuhnya Eh begitu dia menikah Ternyata dia harus berbagi Berbagi dengan apa Dengan hobinya Pasangan Dengan pekerjaan pasangan Atau bahkan Tidak sedikit Yang kemudian berbagi Dengan pria Atau wanita yang lain Karena pasangannya Punya selingkuhan Misalnya Itu kan lain lagi Persoalannya ya Tapi Yang seperti-seperti ini Pasti akan kecewa Dan lupa ya Bahwa Ketika kita menikah Kita menikahi orang Yang nggak sempurna Jadi yang namanya Pasangan Anda Mau apakah Dia seorang yang Taat beragama Atau dia seorang yang Agamanya ya Sekedar menjalankan agama Tapi mau Gimana pun juga Dia nggak sempurna Nobody's perfect ya Nobody's perfect Kata guru bahasa Perancis saya Iya Nobody's perfect Kata orang Jawa Nobody's perfect Nggak ada yang sempurna Nah ketika kita Melihat Mulai menemukan Ketidaksempurnaan Pasangan dan mental Kita nggak siap Biasanya itu yang Membuat kita jadi Dalam Kemudian bukan hanya Mental Siap secara mental Juga harus siap secara Financial Karena kan nggak mungkin Pacara saya memang Belum kerja sih Tapi Saya yakin nanti Dia pasti akan kerja Setelah menikah Ini sih memang Susah pak Tapi bapak Percaya deh Nanti dia pasti Pasti nanti dia tanggung jawab Setelah menikah Dia tanggung jawab Ternyata sampai anak 5 pun Juga nggak kerja-kerja juga Ini tentunya Kan hal ini kan Tidak salah juga Kadang kan orang tua kan Turut campur pak Ya Nanyain Tapi kadang-kadang Di sisi lain Bagi Sang calon juga Rasa risih Dalam hal ini Nah dari seberapa Besar porsi Peran orang tua nih Pak Im ya Untuk terlibat Dalam memberikan Apa Keputusan Sang anak Untuk melangkah ke Jenya pernikahan Nanti kita akan bahas nih Pak Im Setelah kita kasih kesempatan yang satu ini Melintas dulu Anda memiliki gangguan paru-paru Punya keluhan dengan biom Anda Hipertensi yang tidak terkontrol Atau ingin memiliki daya tahan tubuh yang kuat Untuk terhindar dari COVID-19 Sekarang Tidak perlu khawatir Ada Bio7 Bio7 Adalah jamu tetes herbal Yang terbuat dari bahan herbal Dan rempah yang diproses secara fermentasi Bio7 Memiliki kandungan yang bermanfaat untuk tubuh Anda Di antaranya Kulit manggis Untuk melawan radikal bebas Penyebab kanker Batang tebu Memiliki khasiat merawat kulit Dan meningkatkan kekebalan tubuh Daun gambir Dapat mengatasi diare Dan memperkuat gigi Bunga kerisan Dapat mengatasi stroke Temu lawak Dapat menetralkan racun Dan jintan hitam Berkhasiat mengatasi penyakit asma Minum jamu tetes herbal Bio7 Dua kali sehari Sebanyak 15 tetes Diteteskan di air putih 200 ml Bio7 Jamu tetesnya Orang Indonesia Oke kita lanjut lagi Bapak Ibu hari ini ya Bahasan kita bersama Family First Indonesia Kita Menghadirkan dialog Mengenai keluarga Oke yang pengen nonton Bapak Ibu Bisa menyaksikan siaran ini Secara langsung di facebook kita Manfaatherbal.id Atau di Aku dan Jamu Tetes Indonesia Silahkan bisa langsung Menonton langsung ya Di manfaatherbal.id Atau di Aku dan Jamu Tetes Indonesia Saat ini kami tengah Live ya Menyiarkan siaran ini Secara langsung Kami sapa ada akun Bu Jis Purba ya Dari Kalimantan Selatan Lagi nonton ya Ada akun Ramayana Sentralnya Dangdut Oh ya juga lagi Nonton nih siaran ini Radio Dangdut nih kayaknya ya Dan juga teman-teman lain Yang lagi pada nangkring Di facebook Yang lagi nonton siaran ini Kalau anda punya pertanyaan Boleh tulis ya Di kolom komentar ya Bapak Ibu ya Untuk kami jawab langsung Dalam siaran ini Silahkan ya Kita hari ini Tengah membahas Mengenai Sebelum Yes I Do Menjadi Aduh Wah ini dia ya Ini adalah yang Apa Kita menyampaikan dialog ini Pak Im tentunya Untuk memberikan Kewaspadaan Kehati-hatian Kepada Bapak Ibu pendengar Siaran ini Ada di remaja kita Agar lebih Apa ya Timbang-timbang Sebelum memilih Calon pasangan Atau pendamping hidupnya Nah tadi sebelum break Pak Im Kita kan Menyampaikan Seberapa jauh Porsi orang tua Dalam hal ini Pak Im Iya Banyak sekali pasangan Yang ngomong begini Ah orang tua saya tau apa sih Kan saya yang paling ngerasain nih Saya yang paling ngerti pacar saya Dia tuh orangnya baik deh Dia tuh gini-gini Nah saya ingin menyampaikan begini Setiap ketika kita lagi dikuasai cinta Emosi cinta Itu pasti kita gak bisa berpikir dengan jernih Sebagaimanapun logikanya kita Gitu ya Orang yang sepinter apapun Selogika apapun Biasanya kalau sudah kena kabut cinta Kena virus cinta Itu menjadi tidak objektif Nah justru disini Perlunya Tidak hanya Tidak hanya orang tua Tapi juga teman-teman yang Kan lagi gak kena kabut cinta nih mereka Mereka bisa melihat dengan lebih jernih biasanya Nah apalagi orang tua Saya yakin Di kehidupan kita Gak ada orang tua yang mau mencelakakan anaknya Gak ada orang tua yang normal ya Orang tua yang baik ya Yang mau menjahati anaknya Atau membiarkan anaknya Kalau ketika tau anaknya akan melakukan kesalahan Pasti orang tua yang baik Mereka akan mengingatkan anak Disinilah memang Peran orang tua cukup besar Pak Hasan Sampai sejauh mana Sejauh mana Orang tua boleh Interferensi atau ini Pak Karena begini Meskipun anak dalam posisi Sudah bekerja sendiri ya Sudah memperoleh penghasilan sendiri Katakanlah apalagi nih Bapak Ibu gak usah ribut Karena ini semua Kita semua yang biayain sendiri Bagaimanapun juga Orang tua punya tugas Dari yang maha kuasa Yaitu apa Untuk membesarkan dan melindungi kita Termasuk melindungi kalau kita Akan jatuh ke dalam bahaya Kami perhatikan Saya dan istri sering meng-counseling Banyak pasangan-pasangan Dan kami menemukan pasangan-pasangan Yang melawan orang tuanya Ketika menikah Ternyata Selama berapa Sekian lama Mereka hidup mereka Mereka banyak masalah Dalam pernikahnya Setelah mereka Istilahnya sujud Sujud minta ampun Mereka kemudian berbaikan lagi Dengan orang tua Hubungan mereka membaik kembali Baru kehidupan pernikahan Mereka menjadi lebih baik Jadi disini saya perhatikan Hati-hati ya Pendengar setia Pendengar yang Yang dudiman Bahwa seringkali kita berpikir Bahwa orang tua tuh Sudah gede kok Enggak perlu orang tua Menteru saya Tapi bagaimanapun juga Orang tua Orang tua itu Yang ditipin oleh maha kuasa Untuk melindungi kita Jagain kita Jadi tetap harus Izin Restu orang tua Tidak kalah pentingnya Itu penting sekali Nah Memang Harus diakui Tapi pak Orang tua saya tuh Enggak setujunya Cemen banget Alasannya Enggak ah Ibu gak suka Kenapa Kurang tinggi orangnya Ya ampun Enggak suka Aku kenapa Suka pakai Celanan jeansnya Robek-robek Ada juga Oh jeansnya robek-robek Atau Senyumnya kurang ramah Atau Enggak ah Enggak pinter main catur Misalnya gitu ya Bapaknya gitu misalnya Gitu ya Enggak bisa Enggak bisa ngambil hatinya Bapak ibu Orangnya kaku Coba didengarkan Jadi kalau memang alasan orang tua Ada hal-hal yang sifatnya prinsipil Misalnya masalah Masalah keimanan Misalnya Atau Dek coba didengar deh Gitu ya Nak Gitu ya Kalau orang Jawa bilang Duk Gitu ya Mbok kamu tuh pikir dulu loh Sekarang aja ini Kerjanya gak jelas Ya kan Suman baru ngirim-ngirim surat ramaran Lah kok bisa janjiin kamu Duk Tahun depan udah beli rumah Itu mau Nunggu Ciblok dari langit rumahnya Gitu ya Atau gimana Coba tuh dipikir baik-baik Ya kan Kalau itu alasannya memang Memang logis masuk akal Coba dengarkan orang tua Tapi kalau memang Alasannya cuma kurang tinggi Senyumnya kurang gimana Atau mungkin Tidak sedikit juga Beberapa orang tua mungkin Agak-agak Kesukuan ya Ah bukan dari suku kita Gitu misalnya Nah Nah itu mungkin Perlu kita Hadapi dengan bijak Gitu ya Kita kenalkan dulu Coba dong Pak Bapak ibu Tolong gitu ya Semua prasangka-prasangka Pikiran negatif Tolong dibuang dulu Lihat calon saya ini Kenalin dulu deh Gitu ya Coba untuk mengenal Meskipun mungkin Dia senyumnya gak bagus Tapi dia orangnya setia Ya kan Tiga tahun Saya belum pernah denger dia Aneh-aneh Gitu ya Meskipun dia mungkin Orangnya gak romantis Tapi kan lihat Bapak ibu Dia pulang dari luar kota Dia ingat Bapak ibu Bapak sukanya apa Ibu sukanya apa Dia ingat Dia kasih juga Gitu ya Ada Ada itikat baik Untuk mendekat Coba dong Dilihat dah Gitu ya Nah Kalau memang seperti itu Kalau keberatannya hal yang tidak prinsipil Coba udah diaksin bicara Gitu ya Tapi jangan sekali-sekali kepikir gini Ya udahlah Capek-capek Nunggu restu Gak dapat-dapat Kita kawin lari aja Nah itu Itu jangan Jangan Satu capek Lari Lari Dudukannya capek Apa kalau Umbangannya ribuan Tapi poin saya adalah Jangan sekali-sekali Kita Nabrak Yang berontak Bahkan kemudian Tetap jalan terus Tanpa restu orang tua Karena restu orang tua itu Sangat amat penting Jadi Kalau seandainya Satu Couple Atau pasang gitu Tidak Salah satu dari orang tua Tidak setuju Berarti Anak Coba untuk Negosiasi Coba dengarkan baik-baik Masih ada Satu jalan negosiasi Ke orang tua ya Coba dengarkan dulu Kalau memang setelah Memberi waktu Misalnya berapa bulan Tetap orang tua Enggak Aku makin yakin ini Bukan cuma masalah Senyum Bukan cuma masalah tinggi Tapi coba deh Karakter-karakter seperti ini Dia sering Dia sering Kalau orang Perancis bilang Itu ambilin jani Gak dapatin janji Gitu misalnya Atau Dia sering bohong Sama kamu Coba deh Dik Pikir baik-baik Sebelum kamu nyesel Lebih baik gak usah Coba kamu pikir baik-baik Jangan cuma mikir Cinta-cintanya aja Tapi juga pikirkan Nanti jangka panjang Gimana Nanti ketika Ada masalah dalam rumah tangga Aku perhatikan Kamu kalau pacaran selalu pulang Kamu selalu sedih Kenapa? Karena pacarmu emosional Nanti kamu rumah tangga Kalau ada masalah Masa kamu dimarahin terus Masa kamu harus ngalah terus Ini sekarang baru marah Marah suara Nanti mukul gimana Misalnya Lempar bola gimana Misalnya Itu tolong dipikirkan Baik-baik Nah Kalau itu kan Masukan-masukan Yang menurut saya Masuk akal memang Oke Nah ini ada juga Pak Ahim Dalam hal ini Orang tua kan Tadi ya Pak Ahim Tadi sudah menyampaikan Ke kita Agar ini menjadi Satu apa ya Perhatian penting ya Jangan sekali-sekali Menabrak atau Berontak Membrontak dengan orang tua Oke ini bahwa penting ya Nah kemudian ada lagi Dalam kenyataannya Banyak sekali Pertimbangan-pertimbangan Orang tua Kan tidak sesuai Dengan si pasangan Yang akan melanggar tadi ya Apa yang bisa dilakukan lagi Pak Tadi kan sarannya satu Meminta restu orang tua Kemana lagi Apakah harus langsung ke Apa Ke Teman Atau ke siapa nih Pak Untuk dalam hal ini Biar lebih objektif Tadi Satu orang tua Udah nih Kemana lagi nih saya Yang pasti adalah Teman-teman dekat Saudara atau teman-teman dekat Karena setiap dari kita Harus punya support system ya Kelompok yang memang mendukung kita Yang pasti mikirkan hal-hal yang baik Sahabat terdekat sudah pasti Yang sangat mengenal kita Minta pertimbangan mereka Kemudian Gue dari Apa namanya Dari keluarga besar yang lain Misalnya Kalau memang Sampai saya sama orang tua Tidak terlalu deket Tapi saya deketnya sama Sama Pak Lik saya Sama Budi saya Misalnya Coba minta masukkan mereka Kalau memang dari keluarga besar Sudah ketemu dengan calon Anda Dan mereka sudah melihat Kelihatannya bagus kok Apa namanya Bukan Bukan karena baru ketemu sekali ini ya Tapi memang kelihatan sekali Cara dia bawa diri Cara dia ini Kok etikanya ada Sepan santonya ada Unggah-ungguhnya ada Kalau orang Jerman bilang gitu ya Nah itu Sepertinya oke Dua-tiga kali ketemu Oke Itu kenapa memang Saya sangat-sangat Saya dan teman-teman di Family First Sangat menyarankan Kalau sebelum mengambil Kepasan untuk menikah Sebaiknya berrelasi minimal Minimal banget satu tahun Berpacaran itu ya? Berpacaran Minimal satu tahun Setahun ya? Karena apa Setahun itu Banyak interaksi Banyak pertemuan Akan membuat Lebih saling mengerti Satu sama lain Pak Kalau LDR gimana? Nah kalau LDR berarti Dua kali lipat lebih lama Oke Dua Dua tahun minimal Minimal dua tahun Kenapa? Karena ketika LDR kan kita Nggak bisa Ngelihat 24 jam Kita mesti Apa namanya Cek Instagramnya Cek Facebooknya Semua macam gitu ya Pak Nggak mungkin kan kita Masuk CCTV-nya kota sana Nggak mungkin ya Kita kurang kerjaan banget Minta CCTV Di apartemennya sana gitu ya Itu kan kurang kerjaan banget Tapi butuh waktu Untuk adaptasi Melihat dia dalam kondisi Ketika dia lagi stress Gimana? Ketika dia lagi marah Gimana? Ketika dia lagi seneng Gimana? Gimana dia dengan orang tuanya Misalnya Nah kalau waktu pacaran Ada kelihatan Misalnya Sama ibunya aja Yang ngelahirin dia Dengan taruhan nyawa aja Dia berani melawan Apalagi sama saya nanti Kita mesti berpikir seperti itu Sama bapaknya aja Yang kerja keras Untung hidupin dia aja Dia berani melawan Nah apalagi nanti sama saya nanti Yang bukan siapa-siapa Istilahnya Nah ini Ini hal-hal yang perlu kita lihat Itu kenapa Relasi minimal satu tahun Tapi kan tadi kan ya Seperti Pak Him bilang Ketika dalam kabut cinta Kan mana mampu Pak Melihat realita-realita Seperti itu Pak Him Nah itu kenapa Itu kenapa Kami dari Family Lifeers Selalu mengatakan Bahwa cinta itu Bukan hanya sekedar perasaan Tapi juga ada logikanya Logikanya Kalau memang Anda Atau anak Anda Sudah mulai menjuruh Satu relasi yang serius Minta ketemu Ajak untuk ketemu Kalau perlu sering Beberapa kali Ketemu bareng Jalan bareng Misalnya Sama calonnya ini Sama orang tua Sama orang tua dari Calon-calonnya Lalu kemudian Dengan sahabat-sahabat juga Pertemukan dengan sahabat-sahabat Kenali dengan sahabat-sahabat Sekali dua kali Pergi bareng dengan sahabat-sahabat Kalau misalnya calon Anda Selalu menghindari Misalnya Udah lah Nggak usah lah Ngapain Aduh sama teman-teman Malas aku Nggak usah lah Udah Malah gangguin kita Nanti nggak bisa asik-asikan Kita nanti Kita mesti Kita mesti tanya-tanya Kalau kamu Mau dengan saya Cinta dengan saya Dan mau menikah dengan saya Saya ini satu paket Satu paket dengan keluarga saya Satu paket dengan teman-teman saya Kalau nggak mau ketemu juga Nah Mesti tanya-tanya Kenapa 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 Nama temannya nanti Malah jadian sama temannya Sah lah juga dong Itu berarti terbukti kan Terbukti nggak setia Oh nggak setia Oke Dari awal ketauan Malah ketauan di awal Bersyukurlah malah Kamu bukan pilihan Nah Oke Nah satu lagi Pak Ahim Ini juga pertanyaan yang penting sekali ya Di antara masyarakat kita Seringkali Religion ya Atau keyakinan Agama Entah itu suku ya Itu menjadi Apa Seperti Batasan akhir Yang akhirnya terpaksa Tidak banyak Tidak sedikit Yang akhirnya membubarkan ya Calon-calon Atau pasangan-pasangan Yang akan melangkah Nah Bagaimana Pak Ahim Dalam hal ini Melihat Kasus seperti itu Pak Ahim Oke Saran dari saya adalah Pastikan Anda menikahi Seseorang yang seiman dengan Anda Seiman Kenapa Karena Kehidupan pernikahan itu Bukan kehidupannya mudah Anda mau siap secara keuangan Seperti apapun Tapi Namanya Pernikahan itu Kayak pandemi kemarin Covid 2 tahun misalnya Tidak ada satu pun yang menyangka ya Anda punya uang segebok Punya uang segudang Bisa habis tuh Kemarin Gara-gara kemarin gitu ya Nah Di masa-masa seperti itu Ada masa-masa sulit Di masa sulit seperti itu Pasangan Suami istri Perlu punya kehidupan Kerohanian yang kuat Kalau seiman Bisa sembahyang sama-sama Bisa doa sama-sama Bisa sholat sama-sama Itu akan makin kompak Makin kuat Sementara kalau kita Tidak seiman Kan Aduh gimana mau doa bareng Kita juga Cara doanya beda Misalnya Ataupun ada beberapa hal-hal Yang memang beda Secara prinsipil Misalnya Dalam keimanannya Nah ini mungkin Hal-hal yang harus Pertimbangkan Jadi sebaiknya Seiman Kalau masalah kesukuan Saya temukan begini Pak Hasan dan juga Para pendengar sekalian Dulu memang Ada beberapa yang Cukup ekstrim Tapi saya ingin mengatakan begini Saya dan teman-teman Di Family First Tidak menentang Pernikahan antar suku Tetapi harus diwaspadai Diantisipasi Bahwa memang suku-suku tertentu Dari lahir itu Memang sudah punya Ada subwoofernya Dan fire-nya juga di dalam Kalau ngomong itu Langsung Kencang Kamu jangan kasar-kasar Sama ibu saya Saya gak kasar Memang gini bawaan saya Settingan defaultnya Settingan seperti ini Sudah maksimal volumenya Nah coba diantisipasi Berbedaan pola pikir Berbedaan Keakrapan misalnya Ada satu suku Yang memang sangat menekankan Harus akrap dengan keluarga besar Kalau perlu Kamu berkorban Demi keluarga besar Tapi ada juga suku Yang gak demikian Ada suku yang Ibu yang harus lebih Pegang peranan Sementara mungkin Dari suku yang lain-lain lagi Enggak Bapak yang pegang peranan Nah hal-hal seperti ini Dipertimbangkan juga Dengan matang Kalau bisa dijembatani Kalau bisa diatasi Maka melangkahlah Dalam pernikahan Dengan hati yang tenang Tapi kalau Mumpung masih pacaran Ternyata perbedaan-perbedaan ini Cukup tajam Dan tidak bisa dijembatani Ya mungkin ini waktunya Untuk salaman Salam kompaksa lalu Wasalam selesai Walaupun diakhiri dengan Isak tangis Air mata Dan Kepedihan Mendalam Apa boleh buat Karena sakitnya Ketika kita bubar Sebelum menikah Itu masih mending Daripada bubarnya Setelah menikah Kami temukan Dalam banyak Pasangan-pasangan Yang berpisah Setelah mereka menikah Apalagi sudah ada anak Itu ternyata Penyesalannya Gak hilang-hilang Dan terasa sakitnya Traumanya Gak hilang-hilang Belum lagi Efeknya kepada anak Jadi kalau memang Sudah dicoba Dengan akal sehat Dipertimbangkan Memang gak cocok Lebih baik sebelum menikah Di Sebelum ngomong I do Diselesaikan dulu Dengan kekeluargaan Dengan baik-baik Supaya nanti Di kemudian hari Gak menjadi aduh Oke Sahabat Indonesia Bapak Ibu Segara sekalian Mudah-mudahan Apa yang kami bahas Bersama Pak Him Selaku Dari Family First Indonesia Direktur eksekutif Dari Family First Indonesia Tadi bisa memberikan manfaat Dan memberikan banyak masukan Kepada keluarga-keluarga Indonesia Terutama nih Adik-adik Pasangan-pasangan muda Calon-calon Calon-calon pengantin Sebelum memutuskan Pasangan hidup Anda Mungkin apa yang tadi disampaikan Pak Him Bisa menjadi Pertimbangan ya Pak Him Menjadi pertimbangan Dan menjadi Masukan tambahan Untuk Anda menentukan Pasangan hidup Yang akan menyertai kita Seumur hidup Nanti ya Jangan lupa Minum jamut atas Bios 7 Kalau perlu Antar Bios 7 Jadi Maskawin Anda Ya kan Dapatkan Bios 7 Di radio-radio Tempat Anda Mendengarkan Siaran ini ya Minum Bios 7 Karena Bios 7 Menyehatkan Menguatkan Melindungi Terima kasih telah menonton